Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Jaryu Story Official channel yang membahas tentang dunia perkopian dan dunia bisnis online nah pada kesempatan ini saya mau sedikit cerita pengalaman khususnya di dunia online shop nah saya sendiri selaku penjual di berbagai e-commerce marketplace, e-commerce dan bahkan untuk offline juga teman-teman dan kebetulan kita berjualan di kategori kopi sebelum kita lanjut teman-teman silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami jadi langsung saja teman-teman jadi ini kebiasaan ya ataupun yang terjadi setiap tahunnya ketika sudah mendekati akhir tahun ataupun akhir tahun ataupun bergantinya tahun teman-teman ya khusus penjualan online ya penjualan online shop ya kalau saya pribadi ya untuk toko saya sendiri mengalami penurunan teman-teman ya mengalami penurunan ya seperti tahun-tahun sebelumnya sih sebenarnya teman-teman setiap akhir tahun itu mengalami penurunan drastis teman-teman ya ya nanti akan normal kembali di awal tahun biasanya seperti itu ya hal ini karena apa ya disuapkan karena apa teman-teman kalau menurut saya ya ini karena para orang-orang itu orang-orang ataupun para pelanggan kita ataupun orang yang biasanya membeli produk-produk di marketplace ataupun di social commerce itu mereka masih liburan ya teman-teman ya liburan yang pertama itu karena liburan liburan akhir tahun mereka menghabiskan waktu untuk liburan bersama keluarganya ya dengan orang-orang terkasihnya teman-teman ya jadi itu termasuk alasan pertama jadi mereka tidak enggan untuk membeli atau untuk berbelanja produk berbelanja kebutuhan mereka khususnya berbelanja di online shop teman-teman ya ya jadi yang kedua yang kedua itu karena pembeli itu takut ya kalau beli barang di akhir tahun itu barangnya lama sampai ya teman-teman ya kenapa? karena memang biasanya ya biasanya kalau di akhir tahun itu gak tau kenapa paket itu overload teman-teman ya paket itu overload ya produk itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu ekspedisi itu terjadi overload teman-teman ya jadi terjadinya penumpukan barang ataupun paket ataupun produk yang dihasilkan dari tansaksi jual beli online teman-teman ya jadi ekspedisi itu menumpuk teman-teman ya nah efeknya di tahun ini teman-teman di tahun ini para pembeli itu memang pikirnya masih sama seperti tahun sebelumnya bahwasannya akan terjadi overload kalau ketika kita order yang biasanya kita barangnya itu sampai 3 sampai dengan 4 hari ataupun 1 sampai 2 hari itu bisa bisa lebih dari 2 kali masa pengiriman ya misalkan biasanya 3 hari sampai bisa sampai dengan 6 sampai dengan 7 hari bahkan sampai dengan tahun barunya teman-teman ya baru produk ataupun paket yang kita belanja yang kita order itu sampai di tahun berikutnya teman-teman di 2024 teman-teman ya jadi seperti itu teman-teman makanya menurut saya itu sih efek kenapa online shop ataupun apa ya toko saya ataupun bahkan toko teman-teman juga mungkin mengalami penurunan omset ataupun traffic teman-teman ya nah mungkin itu aja teman-teman ya kita tetap semangat kita sambut tahun baru 2024 dengan lebih semangat lagi dan fokus kita untuk berjualan online shop teman-teman ya dan teman-teman ya mungkin ini sedikit kelukesah saya teman-teman ya dan saya pamit terlebih dahulu sebelum saya pamit teman-teman silahkan tekan tombol loncengnya aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya teman-teman ya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh